Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya channelnya memang tata utak atik ya kali ini saya mau berbagi pengalaman ya tentang pahit manis menjadi tukang servis ya ini ada sebuah mesin LG jadul ya LG 20 ini masih kembung pada awalnya dulu dulu sebelum kembali saya bongkar TV ini kendalanya di playback bocor ya aduh sorry ada mobil mogok playbacknya bocor dan saya ganti dengan playback yang ini baru ya baru-baru mungkin ada dua minggu mungkin ya eh setelah beberapa hari atau dua minggu mungkin ya orangnya kembali menghubungi saya dan katanya TV-nya mati setelah saya cek memang ini ada transistor horizontalnya yang mati ya awalnya saya curiga aduh jangan-jangan playback udah kembung lagi atau gimana karena kebiasaan kalau playback seperti ini kembung-kembung gitu ya tapi ini kembung enggak cuman TV-nya mati eh awalnya saya ganti langsung transistor horizontal ini yang orinya ya yang aslinya ini mati dan saya langsung ganti dengan transistor yang kira-kira seperti ini ya ini dia eh dan ternyata transistornya pun kembali mati saya heran juga nih kenapa terus saya coba cek yuknya memang ada sedikit eh ceriaan di sini ada hijau tapi enggak terlupa arah menurut saya seharusnya mungkin harus hidup tapi gambarnya enggak penuh atau gimana oke lah sekarang berikutnya saya coba eh buka untuk yuknya ya enggak dipakai maksudnya enggak pasang yuk sementara untuk tes transistor berikutnya tanpa yuk ada hidup sis itu seperti biasa tegangan naik normal enggak panas aneh juga gitu coba saya bongkar yuknya saya betulin di sini agak direnggangkan ya karena takutnya ini konslet ketika dipasang kembali yuk ternyata belum sempat hidup transistor kembali mati ya dua tuh udah ya tiga sama yang aslinya dan karena waktu kemarin ini kan udah menjelang maghrib saya ambil keputusan untuk bawa mesin dan yuknya saja ya ke tempat bengkel saya dan kembali saya ganti transistor ya ganti transistor penasaran juga tanpa yuk ya tadi pertamanya tanpa yuk nah dengan transistor seperti ini tes tanpa yuk ternyata sewaktu langsung kita saya colokan di kabel AC nya di stop kontak listrik transistor langsung mati juga aduh saya pikir ini kenapa tipi ya dan saya ambil keputusan untuk langkah berikutnya sebelum kembali ganti transistor coba saya ganti kapasitornya ya seseorang untuk kapasitor memang bagus tidak ada masyarak kalau diukur ada respon ya dan saya kembali ganti transistor dan kapasitornya ya nah ini masih tanpa yuk hidup seperti biasa hidup normal tidak ada drop tidak tidak ada apa di tegangan bebasnya dan saya coba kembali pasang di yuk yang seperti saya pakai seperti biasa saya pakai di sini ya ini udah ringan enggak enggak berat udah pakai chopper seperti biasa pakai mesin-mesin biasa biasa pun kuat dan alhasil kembali transistornya jebol kembali nah ini dia misalnya udah 6 transistor jadi korban ya nah ini dia nanti dilihat sendiri aduh bikin jengkel juga bikin pusing juga dan langkah terakhir saya putuskan untuk tes playbacknya dengan menggunakan playback lain ya sebelum saya kembali beli playback yang baru saya dengan tes coba dengan playback dari sub ya hanya meng digunakan beberapa pin saja ya ini ada kolektor beplus dan ground dan ground ya saya coba pasang di TV ini dengan menggunakan kabel seperti ini hanya untuk mengetes ternyata memang TV mau menyala meskipun belum saya kasih gambar tapi intinya transistor aman tidak mati ya nah kesimpulan yang terakhir mungkin ya saya lagi cari playbacknya lagi nih tapi mungkin dari merek yang lain ya ini mereknya anda tahu sendirilah saya enggak sebut ya biasanya kalau yang sudah-sudah playbacknya gosong kek atau kembung tapi yang ini enggak malah kelihatannya mulus-mulus aja tapi ya menghanyutkan gitu ya istilahnya sampai banyak korban aduh saya sampai bingung juga oke sebetulnya nah sebetulnya sebelum servis TV ini kembali kemarin saya servis TV polytron sama ganti flyback karena yang orsinia nya untuk servisnya sudah tidak berfungsi saya ganti dengan merk yang sama seperti ini dengan nomor yang berbeda tentunya untuk polytron dan baru dua hari komplain dan gosong di sini ya di bagian dekat pokoknya gosong dan saya kembali ganti nah itulah mungkin suka dukanya ya baru kemarin hari sebelum hari kemarin ya Oke tunggu ada yang nilpon dulu jadi keputusannya saya akan coba cari di playback dengan merk yang berbeda ya Nah karena merk seperti ini Aduh saya sudah sering kali dikadali jadi tolong ya buat pabrik bukan hanya merk ini ada juga merk-merk lain yang mungkin saya sudah upload di video sebelum-sebelumnya ya karena kendalanya ada yang kembung ada yang gosong bahkan ada yang sekri tidak berfungsi padahal baru beberapa hari bahkan baru beberapa jam Hai ah saya cerita kemarin itu TV polytron juga sama saya bikin jengah juga ya Oke lah mungkin rekan-rekan mekanik yang lain juga sering mengalami seperti itu tapi mungkin enggak seperti saya setiap hampir setiap hari komplainan terus-terusan terutama yang ganti playback dan yang ini yang terakhir nih sampai banyak makan korban wih ngeri ini gimana konsumennya gimana nanti aduh jadi tambah bingung ajalah oke mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa saling bantu dan berbagi pengalaman ya haa terutama buat rekan-rekan to share dan juga buat yang mungkin kebetulan bagi anda seorang konsumen ya jadi jangan terlalu banyak prasangka kurang baik untuk rekan-rekan teknisi karena ya inilah rekan teknisi hanya menjalankan tugasnya sebagai teknisi teknisi ya kalau memang mati ya ganti gitu tapi terkadang juga komponen yang pabrikan juga mungkin kualitasnya kurang bagus tapi teknisi hanya sebatas bekerja aja sih sebetulnya karena tidak tahu nih awet atau enggaknya tapi kalau mungkin untuk sering mengalami hal ini ini mungkin bisa jadi referensi referensi kalau ganti playback dengan yang merek-merek yang mungkin nggak sering gagal ya mudah-mudahan video ini bermanfaat terutama buat rekan-rekan service semuanya ini dia sudah sampai hampir satu genggam oke saya ucapkan terima kasih yang udah nonton dan saya berikan saran untuk anda jadi ya pilihlah komponen yang mungkin bisa lebih awet ya meskipun harga mungkin bisa lebih mahal sedikit ya kalau menurut saya beda 10-20 dari merek-merek ini nggak ada masalah ya asalkan awet oke lah itu mungkin video kali ini pengalaman saya di seputar dunia elektronik di dunia bengkel ya suka dukanya dunia bengkel ya seperti itu boroboro ambil untung mungkin ya keuntungan yang udah didapat dari ganti playback malah buat nombok-nombok komponen yang sekarang udah berjatuhan oke sebelum video ini berakhir ya atau sebelum anda close video ini atau skip video ini ada tambahannya ya mungkin ini bisa jadi referensi untuk playbacknya ya kalau yang tadi mereknya nah itu dia tipenya sama nah ini saya dapat tipe yang kayaknya begitu meyakinkan ya mudah-mudahan sih nggak ada masalah lagi ini nggak pakai dus nggak pakai crash hack apapun enggak ya tapi menurut pengalaman justru playback yang seperti inilah yang bisa bertahan lama oke kita akan coba pasang Oke inilah TV yang udah saya kembali ganti plebecknya dia ini yang plebeck yang kemarin sudah hidup ini dia yang jadi korban dari komponen yang satu ini sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati